Oke, so welcome back to my channel, it's Vio here So, kali ini mohon maaf banget atas keterlambatannya Karena dikarenakan upset 3 hari kebelakang ya Karena bisa dibilang, aku tuh masih kemarin tuh ada urusan gitu mendadak Jadi gak bisa on time gitu, tepat waktu untuk nge-reaksinya gitu kan ya Dan mohon maaf banget, mohon maaf banget gitu maksudnya ya Jadi dari, ngetau kenapa sih sekarang tuh antara Jumat sampai Sabtu tuh Tiba-tiba kayak ada mendadak gitu Jadi aku harus kayak tiba-tiba harus kayak off tiba-tiba gitu Dan gak tau aja sih, kadang tiba-tiba itu ada waktu luang Tiba-tiba juga harus nyisahin waktu off gitu kan ya bisa dibilang Jadi kali ini aku bakal menyicil ketertinggalan untuk beberapa series gitu ya Seperti kayak Freeran, Dapotekaridiaris gitu kan ya Kemarin tuh rencana pengen ngelanjutin Attack on Titan yang the final-final part banget gitu kan ya Beneran maaf banget baru bisa Kayaknya sih entah setelah ini mungkin aku bakal lanjutin Bakal ngereaksi gitu nonton yang Attack on Titan yang final Karena ini baru banget aku bisa megang atau nonton lagi gitu ya bisa dibilang Jadi mohon mohon banget buat semuanya yang udah nungguin gitu ya Ataupun yang penasaran gitu maksudnya Jadi kali ini aku bakal lanjut untuk Freeran dulu terutama gitu kan ya Dan mohon maaf banget ini aku kayaknya antara mendadak gitu atau gimana Kayaknya ya kayaknya ada kemungkinan itu spy family aku kayaknya gak bakal lanjut reaksi gitu Karena dikarenakan tuh dua video awal aku aja tuh udah keblok gitu Jadi kan istilahnya kalo misalkan udah tiga video keblok itu tuh otomatis kayak Kemungkinan besarnya gitu ya kemungkinan besarnya itu Copy stripe itu bakal nyusul gitu kan ya Jadi takut banget sih pernah Soalnya dulu pernah kena band gitu soalnya Dan itu lama banget ngurusnya Jadi spy family itu memang dari awal dari pas season 1 juga aku tuh udah kayak Kena apa ya kena pernah kena stripe gitu Jadi banyak banget video aku yang hilang-hilang gitu spy family yang gak aku Apa ya bisa dibilang kayak gak aku Pala tuh gak aku apa-apain tapi kayak dihapus sendiri sama pihak Dihapus sendiri dari pihaknya gitu Makanya jadi aku tuh kayak sebenernya agak takut agak risikan kemarin untuk nge-reaksi spy family gitu Jadi kalo misalkan tiba-tiba gak ada lagi gitu Maksudnya aku gak nge-reaksi spy family Berarti aku kayak nonton sendiri gitu ya Watching on my own time gitu Karena bisa dibilang susah sih kalo spy family itu copyrightnya ya kalo buat aku gitu ya Kalo buat aku gak tau kenapa sih Jadi ya paling segitu aja Paling mungkin aku bakal lanjutin itu kayak Ya Freerank, Kusurya, Jujutsu, JJK gitu kan ya Terus juga The MNS In Shadow gitu Terus sama yang kemarin aku masih belum nyicil Oh my god Villain Saga sama Bleach Aku belum nyicil sama sekali Karena mengingat ini juga banyak banget jadwalnya gitu kan ya Jadi aku kayaknya mulai pelan-pelan satu-satu gitu ya Mulai menyicil lah mungkin minggu depan mungkin Ah gak tau minggu depan gak tau minggu ini sih ya Tapi antara itu sih Oke so kita langsung lihat ini Freerank episode 10 Jadi setelah kemarin itu aku yakin sih Kali ini pasti Freerank versus sama Aurora Eh Aura, Aura gitu ya Karena kemarin bisa dibilang kayak I'm so proud of these two Fern and Stark Karena dua-duanya sama-sama kayak ngalahin Iblis gitu kan, Demon Dimana Fern itu ngelawan si Lukner Nah terus si Stark ngelawan Anak buahnya si Lukner, si Lily itu Nah aku penasaran nih Kira-kira ini pasti kayak fokus Beneran fokus ke Apa ya, Freerank sama Aura sih pasti Pasti sih, aku udah kayak Udah menyangka gitu sih Oke so kita langsung saja ini Untuk episode 10, episode 10 So ya just Let's go Flashback kah? Kok kayak flashback ya? Gila sih Freerank jujur banget Bazzle Wah jadi lebih pengecut daripada Iblis Aha, ngerti sih, ngerti sih Penyihir yang tangguh Si Aura kan Eh, jangan dong Jangan meremehkan dong Wah, dia mau membalikan fakta ya Wah, dia udah mulai Kerasa nih Udah akuin aja Udah lu lemah gitu Udah Soalnya dari kecil Emang mananya Kekuatan mananya itu Nggak terbatas gitu kan Besar Sampai jumpa 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 Terbunuh juga kan Oh ini pertama kali Flame itu ya Ngenemuin free rent ya Wah ini pertama kali Si Flame ngajak Atau ngambil free rent Sebagai kayak muridnya gitu ya Tuh kan jadi murid Oh Di kampung Kesombongan dan kecerobohan di luar nalar Oh Wah gila Itu cuma sekali ngeluarin Sihir langsung Wow Cuma sekali ngeluarin Wih buset Mereka menganggapku sebagai keroco ya 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 tapi karena dia sombong itulah Jadi menganggap semuanya rendah gitu Wow 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 Paling pengecut dan rendah Tapi Tapi ampuh loh Itu maksudnya Iya Iya Training dimulai Watashimo Yang Terima kasih telah menonton! Wih! Seumur hidup! Waduh! Gila pencapaian achievement ya! Siapa takut? Wih! 500 tahun! Hebat untuk menyatukan organisasinya Oh makanya dia selalu menunjukkan daya sihirnya itu Supaya akan ditunjuk sebagai orang penting gitu di organisasi mereka gitu ya Supaya terpilih gitu Agar bisa dilihat dari penampilannya Begitupun dengan iblis gitu Iblis sengaja menampakkan daya sihirnya gitu kan ya Yang sebesar itu Yang kuatlah yang berkuasa Hmm Itu sifat alaminya ya Yang hanya bisa dibanggalkan ya cuman daya sihir Kekuatan daya sihir mereka aja gitu Tidak bisa luasa Oh ini pasti udah tua di flamenya ya Mulai menua ini Sensei Flame senseinya Hanya 50 tahunnya lalu Hanya Ya Inilah saatnya mungkin tiba Oh what was that? One request Awww Oh Hmm Hmm selamat menikmati hiduplah tanpa menarik perhatian oh ngerti-ngerti jadi pencapaian dia ditulis dalam sejarah itu namanya ya saat dia sudah mengalahkan raja iblis gitu maksudnya masih berlatih untuk membatasi daya sihirnya oke di flashback sampai dia diketemuin sama si himel dan yang lainnya gitu aww ini dia ngambil lo kagak tau dia nyemunyiin loh apa sih daya sihirnya itulah ya sifat asli iblis kayak gitu ya sombong gitu oh let's go oh ayy yuk 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 dah karena aku sudah disiapkan untuk itu so what hahaha wah yuk lebih dari seribu tahun gila gila kagak tuh terperangkap lu kan wah wah flambe sama flambe sensei jila jila ludah sendiri kagak tuh gila sebesar itu dayanya ya ampun sumpah sih ini keren banget epic banget ya Allah ya Allah ya Allah ih sumpah gak bisa dong aduh gak bisa move on sama adegan itu aduh gimana dong gimana dong aduh gila sih flambe tuh beruntung loh dapet guru kayak sensei sensei nya kayak si flambe itu karena dia bisa untung aja ilmu nya diturunin untung aja ilmu flambe itu diturunin sama flambe gitu ya jadi flambe tuh bisa melakukan berbagai macam teknik gitu kan ya bukan hanya bertarung saja teknik bertarung tapi kayak teknik untuk menyembunyikan daya sihir kekuatan daya sihir terus teknik untuk mengelabui iblis gitu kan itu bener-bener kayak wow gila sih emang kalau sifat aslinya iblis itu udah seperti itu ya jadi mereka tuh memang daya sihir itu memang sebagai kayak penentu kekuatan mereka atau kayak pemegang atau menentukan status mereka gitu jadi mereka makanya selalu menunjukkan daya sihirnya itu yang besar karena memang bisa dibilang apa tuh ya bisa dibilang kayak memang itu suatu kehormatan martabat untuk iblis gitu bisa dibilang dan dengan santainya flambe malah mengajarkan apa ya mengajarkan fliren itu untuk cara berlatih membatasi daya sihir karena untuk bisa mengelabui musuh terutama seperti musuh iblis gitu karena dengan itu iblis akan mengetahui atau cuma taunya fliren itu tuh punya kekuatan daya sihir yang rendah mana yang rendah gitu dan akhirnya bisa mengelabui dan bisa dengan gila dengan sekali aja loh dengan sekali aja dia langsung kayak bukan apa ya bisa dibilang kayak ini definisi dinamakan dengan membunuh tanpa mengutori tangan sendiri gitu tanpa mengutori tangan sendiri gitu jadi ya dengan kata lain dia membunuh diri dia sendiri maksudnya si aura itu ya tanpa mengutori tangannya si friren waduh gila si badas banget friren mode-mode kayak aura badas-badas bos gitu langsung keluar ya untung aja flamen ngajarin tentang hal itu ya waduh gila si sumpah keren banget gak ngerti lagi udah gila ini sumpah sih oh my god aku masih belum kayak move on gitu loh wow keren keren banget sumpah oke paling segitu aja kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan berarti di hari Sabtu ya doain aja semoga aku bisa kayak on time gitu nge-reaksinya di Sabtu besok gitu kan ya so ya thank you for watching don't forget to like comment and subscribe my channel so ya thank you bye 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 bye